Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan aplikasi Smart City di Balai Kota. Melalui aplikasi itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memantau dan menindaklanjuti semua keluhan warga. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat mengontrol kinerja lurah, camat, serta semua perangkat daerah dalam merespon keluhan serta laporan publik. Warga dapat mengakses aplikasi tersebut di smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga ibu kota, seperti email dki.jakarta.go.id, twitter.jakarta.go.id, facebook.jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, dan googleways. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aplikasi media sosial Clue untuk warga yang dapat diunduh di Android Play Store. Clue merupakan media sosial yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan secara real-time. Laporan warga di aplikasi itu juga terintegrasi ke laman smartcity.jakarta.go.id. Semua laporan warga di website dan aplikasi akan langsung terkoneksi ke aplikasi Android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta, serta aparat kepolisian bernama Cepat Respon Opini Publik atau KROP. KROP menggunakan Google Maps sebagai dasar pembetaan digital. Kita harap masyarakat bisa bantu kita ikut aktif. Kalau mau dilayani dengan baik, ya bantu kami pengawasan. Bantu juga kepolisian laporkan semua. Misalnya sekarang masyarakat merasa nggak aman nih naik bus, kayaknya ada pelecehan. Anda laporkan saja, di kepolisian kita bisa lihat, kita bisa datangin. Jadi ada preman, Anda laporkan, kita bisa datangin. Ini safety pin ini.